Kesehatan mulutku penyakitku, apa yang kita makan pasti menjadi penyakit kita. Jadi Blura itu ditambah 23.000 kis baru pakai APBN itu orang Blura sudah 95% memiliki kartu Indonesia Sehat. Kami melakukan kegiatan namanya komunikasi informasi dan edukasi, yaitu pemberian informasi terkait obat dan makanan yang aman. Kita mengidentifikasi atau melihat ciri-ciri pangan yang aman itu seperti apa. Kalau di kita, di Indonesia ini paling banyak sekarang adalah makanan-makanan yang ada cemarannya. Yang pertama ada cemaran fisik, kimia, dan biologi. Borak ini adalah bahan yang tidak diperbolehkan pada pangan ini biasanya Bapak-Ibu dicampurnya pada kebuatan kerupuk. Jadi ini adalah salah satu penyebab tingginya kasus gagal gijal. Dan yang paling banyak untuk di wilayah sini yang kita temukan adalah kerupuk. Warnanya pink ini adalah warna yang digunakan pada kain, jadi tidak digunakan pada makanan. Ini adalah bahan makanan yang dicampur rodamin B atau pewarna kain. Kemudian sampai dengan kerajunan, kanker yang paling terakhir adalah penipas makanan yang menggunakan warna-warna rodamin. Jangan tertarik, jangan membeli kalau yang warnanya pink menyala. Ini pasti menggunakan pewarna kain. Kita menyampaikan terkait dengan jamu. Ini yang harus kami sampaikan karena saat ini adalah maksimal tingginya penggunaan jamu yang mengandung bahan kimia obat. Wang Tong, ada putri, keraton, karena mengandung bahan kimia obat. Isinya bukan jamu yang dicampur sama obat, tanpa karat, tanpa sosial. Kekonstruksi jamu yang dicek yang pertama adalah harus ada nomor izin, pepoknya. Sek, klik. Klik isi kata. K, kayu. Kadaluarsa. L. Label. Wah, label. I. I. Ijin. Ijin. K. Kemasan. K. Kemasan. L. I. I. K.